Apa yang dimaksud dengan induksi persalinan, bagaimana caranya, dan kehamilan seperti apa yang perlu dilakukan induksi persalinan, semua hal tersebut akan kita bahas dalam video kali ini. Induksi persalinan merupakan prosedur medis yang dilakukan untuk memulai atau mempercepat proses persalinan normal. Hal ini dilakukan ketika ada resiko kesehatan yang terjadi pada ibu atau bayi, atau jika kehamilan telah melewati hari perkiraan kelahiran. Tujuan dari dilakukannya induksi persalinan adalah untuk merangsang kontraksi rahim sehingga persalinan bisa berlangsung dengan normal. Dengan melakukan induksi persalinan, ada beberapa cara yang bisa dilakukan, seperti pemberian obat-obatan seperti oksitosin atau prostaglandin, memecahkan ketuban, dan juga melakukan stimulasi pada cervix. Pelaksanaan induksi persalinan dilakukan dengan pengawasan yang ketat oleh tenaga kesehatan untuk memastikan keselamatan ibu dan juga bayi. Ada beberapa kondisi medis tertentu yang terkadang perlu dilakukan induksi persalinan seperti preklampsia, diabetes gestasional, pertumbuhan janin yang lambat, atau ketuban yang mecah dini tanpa kontraksi.